Halo teman-teman, selamat datang di channel youtube Daily Vlog Ibrahim Family Sebelum lanjut nonton videonya, jangan lupa subscribe, like, and share ya teman-teman Oke, jadi vlog kali ini, Baim mau ngajak Abi sama Umi jalan-jalan nih Kita muter-muter, keliling-keliling, cari angin, dan menikmati suasana sore hari di kota Sumedep tercinta ya Melepas penat itu perlu, merefresh otak itu wajib, so jangan lupa healing meskipun cuma sebentar ya Setelah puas jalan-jalan, Ibrahim Family memutuskan untuk berhenti di salah satu pentol andalan kita Ini dia, pentol Om Serli Alamatnya ada di jalan Hos Cokro Aminoto, Pajagalan, Sumedep Karena rombongnya ada di pinggir jalan, teman-teman yang ada di Sumedep pastinya gak bingung ya, lokasinya ada di mana Kita lihat Om Serli melayani pembeli dulu ya teman-teman, abis itu Ibrahim Family gas order Pentol Om Serli ini rasanya enak loh teman-teman, gak heran sih kalau pembelinya pada ngantri Meskipun yang berjualan pentol di Sumedep itu lumayan banyak, tapi pilihan Ibrahim Family cuma Om Serli Pentol Om Serli mangkalnya dari sore sampai habis ya teman-teman Ibrahim Family suka banget ngorder di sini karena yang jual ramah dan hambel gitu deh Teman-teman tau gak kalau pentol menjadi salah satu makanan tradisional yang unik, banyak dicari dan populer di kalangan penikmat kuliner Indonesia Dirangkum dari berbagai sumber, pentol dikenal sebagai cembul atau penyok Sejenis jajanan unik yang memiliki sejarah panjang di Indonesia Pentol ini berasal dari bahasa Jawa Pentol biasanya terbuat dari daging ayam, ikan, atau campuran adonan tepung dengan bumbu spesial Daging yang diolah dicincang halus kemudian dicampur dengan bumbu-bumbu seperti bawang putih, merica, garam, dan penyedap rasa Wah, pantesan ya, pentol ini disukai semua orang ya teman-teman Pentol juga memiliki beragam gaya penyajian yang menarik loh Beberapa penjual pentol biasanya menjual dalam bentuk tusuk sate Sementara yang lain menyajikannya dalam mangkuk berisi kuah kaldu yang gurih Ada pula yang menyajikannya dengan saus kacang pedas atau saus tomat yang segar Rasanya yang unik membuat pentol memiliki daya tarik tersendiri Nah, karena baim masih kecil, untuk sementara pentolnya tanpa campuran apapun ya teman-teman Baim makan pentol aja tanpa saus ataupun yang lainnya Oke, itu dia sekilas penjelasan tentang pentol ya teman-teman Sekarang waktunya baim mamam pentol dulu sama abi sama ummi Selamat makan semuanya Oh iya lupa, pentol om Sally juga memiliki keunikan tersendiri loh teman-teman Kalian bisa makan pentol di lokasi sambil duduk santai melihat lalu-lalang kendaraan yang lewat Lumayan kan bisa nongkrong dengan modal receh Buat teman-teman yang nonton video ini jangan lupa order yang banyak ya Om Sally mangkal setiap hari kok kecuali hari Jumat Jadi buat kalian yang doyan pentol, buruan ke om Sally ya order yang banyak Baim nongkrong ganteng dulu ya teman-teman Oke vlognya sampai disini dulu ya teman-teman Terima kasih sudah menonton And see you next video Bye 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 bye